Baik pemirsa kita berada di segmen terakhir siapa undang banjir bandang begitu atau bencana-bencana lain seperti longsor kalau jawaban dari perbincangan kita di segmen 1 dan sampai segmen 3 tadi adalah kita bersama-sama yang mengundang kita juga harus bersama-sama mengusir banjir tersebut mungkin pemirsa yang menyaksikan Indonesia bicara ada yang belum tahu ini Pak Medi seperti apa harus caranya aware, caranya bersikap untuk berada di lingkungan yang rawan terjadi bencana Pak? Ya, kita tadi saya menyebutkan lahirnya undang-undang 24 itu belajar dari kejadian Aceh 2004 banyak hal kita belajar disitu sehingga lahir-lahir regulasi jadi sebetulnya regulasi, regulasi di dalam peranggolmen ini sudah cukup di daerah pun sudah ada tingkatan peraturan daerah, regulasi tingkat daerah, perdana dan seterusnya itu saja dulu yang dilaksanakan itu menurut saya sudah cukup sementara itu paling tidak sudah diimplementasikan sebagian dari upaya-upaya aktivitas-aktivitas manajemen bencana kemudian membangun kesadaran masyarakat ini menjadi penting karena bagaimanapun apapun yang kita lakukan, pemerintah lakukan baik pusat, daerah, semuanya harus fokus masyarakat, harus people center, harus ada pelayanan publik kepada masyarakat nah buat mereka aware juga nah tapi yang tentu yang aware dulu ya pemerintahnya pengambil kebijakannya yang harus aware dulu sehingga mereka juga mengenal kalau kami menyampaikan ini kita bagaimana program sadar bencana sadar diartikan dia punya pengetahuan dia tahu melakukan apa jika terjadi sesuatu minimal tidak terdampak parah atau mereka bisa menghindar dan sebagainya ini tentu punya proses karena bisa kita lakukan kalau kami sekarang keluarga siaga bencana itu kita lakukan dan kita angkat sekarang ada program mungkin di tingkat desa dan kementerian dan lain-lain keluarga sadar bencana berarti pendidikan dalam keluarga juga penting penting ya nah kita juga ada sekolah sadar bencana, sekolah aman bencana nah kita harap anak didik juga bisa menyampaikan pesan kepada orang tuanya sehingga di lingkungan keluarga terjadi sesuatu kompromi kompromi mereka bisa berkomunikasi sehingga jika terjadi sesuatu mereka tahu melakukan apa di keluarga pun bisa dibentuk misalnya mereka tahu mereka ada ancaman di daerah rentan bencana dan mereka juga sudah menyiapkan semacam tas siaga bencana sehingga jika terjadi mungkin tas itu saja yang dibawa ada di situ mungkin ada air minum, ada obat, ada senter dan sebagainya sehingga mereka perangkat, evakuasi yang lain yang penting diwa selamat dulu yang penting-penting sudah dibawa fisik rumah, kendaraan dan sebagainya mungkin bisa jadi karakter Indonesia yang seperti ini kita wajib ya Pak? di rumah punya hal-hal tersebut punya hal-hal tersebut itu yang dikatakan mereka adaptasi dengan situasi itu nah disamping kalau kita melakukan upaya-upaya mitigasi struktural katakanlah pembangunan prasarana itu juga perlu dilakukan tapi juga hulunya juga harus diperbaiki tidak mungkin kita hanya melakukan perbaikan di ilir tetapi di hulunya tidak pernah kita sentuh dan sebagainya atau kita biarkan dan sebagainya tidak bisa itu jadi semuanya sekarang harus sekali lagi ini harus kesadaran bersama membangun bersama, kolaborasi untuk melakukan perbaikan lingkungan menjaga lingkungan ini dan melakukan upaya ke depan lebih baik restorasi lebih baik ke depan untuk generasi kita ke depan, anak cucu kita saya kira itu itu yang paling tepat ya untuk bagaimana pendidikan keluarga ternyata sangat penting ya Pak ya untuk bisa siap-siaga begitu kalau Mas Bagus, apa nih hal dasar yang mungkin bisa dilakukan per individu ya masing-masing dari kita untuk menjaga lingkungan? yang pertama mengetahui soal situasi di daerahnya masing-masing itu menjadi sangat penting setiap individu nah peta rawan bencana itu itu seharusnya sudah ada sampai bahkan titik terkecil ya misalnya kampung, desa, kelurahan itu bisa menjadi dasar itu karena dengan adanya peta yang dimiliki di komunitas tingkat tapak ini mereka bisa paham betul apa aja sih wilayahnya jadi misalnya bisa tahu mana yang memang wilayahnya terancam mana memang itu menjadi wilayah untuk mereka ketika ada tanggap darurat mereka untuk mengungsi kemudian untuk apa dan lain-lain ya ketika terhadap bencana itu sangat penting tuh kesadaran atau pengetahuan terhadap wilayah bencana itu menjadi bagian dasar penting untuk masyarakat karena kita melihat situasi saat ini ya untuk melakukan upaya pemilihan saya tanggap darurat nah peta tadi juga itu bisa berfungsi kayak tadi jika kelihatan dilakukan secara bersama komunitas itu akan melihat bagaimana wilayahnya misalnya sebagai contoh kita pernah membangun model ini bagaimana bersama masyarakat di kampung memetakan wilayahnya mana sih wilayah yang rentan terhadap bencana mana wilayah yang jika ada bencana dia menjadi sabuknya artinya mereka dalam aman itu bisa dilakukan bersama-sama saya pikir, kita pikir upaya-upaya begini harus dikembangkan oleh pemerintah bagaimana membangun sistem mitigasi dan adaptasi bencana itu dibangun bersama-sama masyarakat tugas pemerintah itu tadi yang dibilang Pak Medi dia tidak hanya tugas bagaimana instruksi kepada masyarakat tugas memfasilitasi warga itu jauh lebih penting karena dengan dia mengambil peran fasilitasi kepada masyarakat maka akan terlihat tuh sumber daya pengetahuan apa segala macam akan terlihat ini malah kesadarannya sudah ada kesadarannya sudah ada itu bagian terpenting untuk di tingkat dasar bagaimana menghadapi bencana tetapi tetap bagaimanapun pemerintah punya kewajiban intinya misalnya tadi melakukan penegakan hukum terhadap jika ada industri atau aktivitas itu yang berpotensi mengancam tadi merusak lingkungan hingga krisis dan menyebabkan bencana kemudian juga melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata ruang karena kebijakan tata ruang ini ada di apa yang terkecil ada di pemerintah kabupaten melakukan evaluasi terhadap sebesaran apakah ada peruntukan tata ruang yang peruntukannya justru semakin menambah kerentanan jika ditemukan tersebut ya itu sudah seharusnya evaluasi dan sejak adanya undang-undang bencana ini hampir seluruh kebijakan itu yang dibangun yang berpotensi yang berpotensi besar dia sudah wajib melakukan analisa resiko bencana kalau mereka membangun kebijakan tanpa disertai resiko bencana nah ini harus juga tidak diperbolehkan jadi mereka bukan hanya melihat bukan hanya melihat ini potensi bencana ini indahannya itu ya tetapi harus dianalisis bagaimana penegakannya juga harus ya penegakannya menjadi penting penegakannya sudah ketat belum ini Pak? itu juga sudah menjadi PR karena memang seseperti banjir yang ada di Jakarta ada sebagian tahun ini daerah yang tidak terkena banjir tiba-tiba banjir ini kan juga kesiap-siagaan dari masyarakat sendiri tidak tahu menau begitu tapi ya baru-baru ini Gubernur DKI Jakarta menetapkan pelarangan plastik apakah ini juga menjadi usaha begitu? sepanjang tahun 2019 Walhi DKI Jakarta terus-terusan mendesak pemerintah Jakarta dalam ini Gubernur untuk melakukan mengeluarkan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai sedotan plastik dan styrofoam tapi kita sangat menyayangkan yang baru ada ini adalah larangan penggunaan kantong plastik ini upaya dan ini cukup baik tetapi bagaimana implementasinya meskipun kita tahu ini masih kekurangan karena di pemerintah daerah lainnya itu sangat maju Bali misalnya itu bukan hanya kantong plastik sekali pakai yang dilarang Provinsi Bali itu sudah melarang sedotan plastik dan styrofoam penggunaannya karena kita tahu bukan hanya soal dia cuk misalnya jika dia tidak terkelola menghambat sistem drenasi tetapi juga dari aspek pencemar itu sangat tinggi sekali oke terakhir untuk Pak Medi apa pesan Anda kepada masyarakat yang mungkin ya dalam beberapa bulan terakhir ini daerahnya rentan dengan bencana Pak seperti banjir, cuaca ekstrim, dan juga longsor ya saya berpesan mungkin saya katakan mungkin melalui BBBD-nya dalam konteks penanggulan bencana karena amanah ke badan penanggulan bencana daerah untuk melayani publik di wilayahnya melalui BBBD segera informasikan masyarakat sampai ke masyarakat informasi potensi risiko di daerahnya sampai kepada masyarakat jika ada warning katakanlah tadi saya ya saya sebutkan begitu saya dapat informasi dari BMKG ada curah hujan tinggi lebat di beberapa daerah provinsi misalnya itu pun saya share ke Kepala BBBD se-Indonesia Ndolive itu saya otomatis saya kirim artinya apa? dari peta informasi ancaman curah hujan lebat itu akan jatuh di provinsi A provinsi B dan seterusnya oleh si BBBD mestinya ini disampaikan masyarakat melalui peta-peta informasinya ini akan curah hujan kalau provinsi mungkin terlalu luas ya mereka petakan sampai ke desa kalau berarti ke desa kecamatan minimal akan sampaikan ini Pak Caman di dalamnya akan curah hujan tanggal sekan-tanggal sekan itu masyarakat sudah tahu apakah melalui masjid melalui RT melalui RW oh ini akan hujan akan turun sehingga kalau hujan turun saya tidak keluar rumah saya cukup persiapan makan saya siapkan tas siaga bencana kalau banjir dan sebagainya nah seperti itu itu contoh satu untuk banjir nah kalau misalnya ada ancaman risiko yang lain juga harus disampaikan seperti itu nah ini contoh Pak jadi pemerintahan informasi yang baik begitu yang harus dilakukan harus sampaikan informasi ini kepada masyarakat buatlah masyarakat itu aware buatlah masyarakat itu paham dan mengerti melakukan apa jika terjadi sesuatu minimal untuk diri dia sendiri dulu setelah itu akan difasilitasi oleh pemerintah tempat evakuasi pelayanan evakuasi dapur umum dan sebagainya jika terjadi semoga hal ini atau sistem ini peta informasinya berlangsung dengan baik begitu ya di tingkat bawah sampai ke kepala keluarga di masing daerah di Indonesia terima kasih Pak Medi terima kasih Mas Agus sudah berbincang bersama kami di Indonesia Bicara demikianlah Indonesia Bicara hari ini mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas saya Atliya Putri pamit dan sampai jumpa Sampai jumpa